Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Makan tomat, makan cempedak, tiba-tiba kekili kabel. Jangan sedih, jangan melamun, goyang kuluk bersama Ebel. Kuluk, 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 haya, 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 kuluk. Itu berkat Catelyn itu, Pak. Viral itu, viral. Iya, iya, iya. Coba, Catelyn kalau apa, gue kecewa. Yes, selamat datang di Tonight Show Premiere. Yes, yes, yes. Ini putih-putih hitam itu. Oh, iya benar. Iya, iya benar. Ya ampun, kita matching. Nggak mau, kamu nggak kargo, kita kargo. Kita nak kargo. Kita nak kargo. Kita nak kargo. Udah. Kargo. Dingin kargo. Kak. Ini udah jean sendiri, gratis lagi. Yeay, diberikan. Jangan dibukain, Catelyn. Itu endorse kamu tau, ini endorse. Dia baju oblong aja endorse. Yang dibeli, yang di endorse. Oke. Karena ini pasti akan lebih panjang obrolannya sama yang satu ini. Kali ini kita kedatangan sama salah satu stand-up komedian yang ceritanya gelap masa lalunya. Oke. Gue nggak pernah bisa nyambung ngobrol sama orang ini. Sumpah. Emang beda alam dia. Nggak, 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 aku juga kok. Sama, Kak. Sama. Coba-coba apakah hari ini kita akan nyambung ngobrol sama dia? Ya. Ini dia. Abel Kobra. Abel Kobra. Abel. Duduk, duduk. Silahkan, silahkan. Siap, siap. Jingle dulu dong, jingga. Jingle, 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 jingle. Siap. Jingle. Let's go freestyle buat still. Tonight Show premiere. Tonight Show, pre-sale. Eh, sebentar. Apa? Tonight Show, pre-sale. Weh, pre-sale. Tonight Show, pre-sale. Premier. Oke, bukan pre-sale. Pre-sale mau dijual sebelum acaranya. Saya sudah siapin. Premier. Saya sudah siapin dong. Let's go. Let's go. Kembali lagi di Tonight Show. Hanya ada di premiere. Hari ini bersama Ma Omed. Hari ini bersama Anggok. 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 Ada juga Pak Iman Darto. Ada juga Kathleen. Kathleen, Kathleen. Manja, manja. Sayang, sayang kamu. Kathleen, Kathleen. Manja, manja. Sayang, sayang kamu. Hey, teman-temanku. Kembali lagi bersama Tonight Show. Tonight Show. Tonight Show. Ini... Bang, bang, bang. Bang, bang. Udah bang. Bang, bang. Udah bang. Nyerah, nyerah, nyerah. Wah, Evel Cobra. Evel Cobra. Evel Cobra. Ini emang konsepnya jauh banget begini ya? Iya, jauh banget. Evel. Evel. Bang, coba. Evel nih. Lari terus ya. Kobra. Kabur. Kabur. Kobra, kobar, abur. Jog kedua bapak-bapak malam ini ya? Kobra. Kabur. Evel Cobra. Bel, ya Pak katanya bener. Abang lo piton. Bener, Pak. Bener lagi. Ini Evel ini ya? Lo pernah ngobrol, Kat. Masa lalunya tuh kelam banget. Aman, Pak. Semua orang udah tau tadi. Semua orang udah tau ya? Semua orang pasti udah tau. Ya kan, tapi sekarang menjadi salah satu stand up komedian yang menarik rating. Masuk industri, bro. Gokel. Dan kalau misalnya lu lihat, ini ya, Evel Cobra. Oh, silahkan itu ada hashtagnya. Hashtagnya industri Evel Pemuasa ya? Evel Datang. Dulu tuh industri Evel Datang. Sekarang industri Evel Pemuasa. Karena udah masuk, bro. Industri Evel Datang. Gimana komentarnya, Bel? Akhirnya lu bisa... Gak nyangka, Pak. Sampai sekarang bisa satu prem. Silah, bling-bling, bro. Semua. Bukan, Pak. Palsu. Oh, palsu. Ini juga nih. Itu juga. Mas, bro. Asli nih. Berapa gram itu? Gak tau istri saya, Mak. Setel aja, Mak. Saya istri semua. Ini semua didanyakan istri? Pak Yang, kata gue mau ketemu Pak Imam Darto, Pak Anggok, Pak Omes. Pakai baju apa? Ini katanya. Oh, keren. Gila. Sekarang jadi baju SCDC. Mungkin sudah menyiapin banget. Sekarang Evel Cobra ini kan sudah terkenal. Naik banget. Semua orang tahu yang namanya Evel Cobra. Wah, di jalan udah banyak yang minta foto. Tapi sempat dibilang Star Syndrome, nggak? Nggak ada, Pak. Masa sih? Iya. Orang ngeliat, ih, Evel sombong sekarang. Sekarang orang ketemu saya, Bang Evel, kuluk-kuluk dong. Bang Evel, kuluk-kuluk. Jadi saya punya yel-yel, Pak. Kuluk-kuluk haya, Pak. Ya. Coba, coba, coba dong. Makan tomat, makan cempedak. Yes. Tiba-tiba kekili kabel. Jangan sedih, eh, jangan amelamun. Goyang kuluk, eh, bersama Evel. Hei, hei. Kuluk-kuluk-kuluk haya. Haya, 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 kuluk. Itu berkat yang lirat itu, Pak. Pira itu, Pira. Iya, iya, iya. Coba. Kathleen, kalau apa, gue kecewa. Sekarang itu ada, Pak. Kalah-kalah, kayak guluk-guluk. Itu dimainin di Zodiac, Bro. Hei. Sama di Pak Barus, dimainin. Enggak, enggak. Itu gara-gara yel-yel itu, Pak. Ada salah satu ibu-ibu hamil, Pak. Datang. Sama lalu? Enggak datang. Yang ngamilin siapa? Nah, ibunya mesti macan. Yang ngamilin macan. Enggak, pasti suaminya kan yang itu, Pak. Yang ngamilin. Ya, enggak tahu saya. Ternyata, pengen ini doang, pengen diulus menutnya. Amat ya, Pak? Iya. Gue cakap dalam hatiku, nih, ibu-ibu hamil apa, anaknya? Pencitanya. Terus kamu ulus? Dia ulus, Pak. Istri kamu tahu enggak? Istri saya tahu. Ya, enggak tahu, gue ceritanya tuh, ya, enggak ada ibu-ibu hamil, saya ulus. Takutnya kan, Pak, dibilang sombong. Iya, bilang, Pak. Istri ini saya ulus. Kuluk-kuluk-kulukaya. Ibunya ketawa, gimana, Pak. Kata saya, enak enggak? Ya, enakan, tapi kok perut saya lurus. Iya, ibu, kata saya. Ibu sudah mahirkan, aku anaknya ibunya. Ini semua praktis, ya, Pak. Iya, iya. Berarti sering, ya, lurus perut cewek lain? Suka? Hah? Enggak, sering. Kan ditanya sering, ya? Sering, enggak suka. Sekali doang, baru ibu-ibu itu. Oh, baru itu sekali. Perut istrinya? Tiap hari. Cuma perut doang? Ya, semualah. Mata pundak kaki hidup. Enggak gitu. Mata pundak kaki hidup, pundak. Mata pundak kaki hidup. Mata pundak kaki hidup. Lagi pula, Bel. Gue belum tahu ada pasangan suami istri ngelus-ngelus mata. Gimana coba? Ada begini. Tapi denger-dengernya, ya, apa? Bel baru-baru ini kena tipu. Kacau. Kata beli gunung dia? Beli. Oh, jangan ngomongin itu sih. Saya kesel. Kenapa sih lu cerita? Lu bisa berita-berita. Iya. Beli gunung. Kan ini rejeki banyak nih. Iya. Bingung invest di mana? Jadi ada, mbak. Waktu itu saya ada kerjaan di Jogja. Oke. Tiba-tiba ada salah satu teman. Dan ada orang datang ke tempat lokasi saya itu. Shooting nih, shooting ya? Shooting ya. Nahwarin ke teman saya, gunung. Teman saya dulu nih. Teman saya punya gunung juga udah. Tawarinnya gimana? Iya. Mas, punten. Ada gunung loh, bagus banget ini. Gunung? Gak. Jogja, Jawa, Jawa. Gunung loh, bagus loh. Ini loh, semuanya. Surat-surat aman ini semua nih. Mau tak beli gak? Oh, enggak. Katanya, coba tawarin si Ebel. Akhirnya aku ditawarin lah, bang. Mas, mau gak beli gunung saya? Iya, mas, mau gak? Mau, kata saya. Kenapa? Waktu itu harganya 1M. Tapi nego-nego jadi 650 juta. Beli gunung tuh? Beli gunung 1M? Iya. Satu hektare. Satu hektare. Berarti kayak beli tanah sebenarnya kan? Beli tanah. Cuma dalam bentuk gunung. Gunung, Pak. Gunung. Gue bingung sih. Terus? Terus? Nelfon lah istri. Ada plot list lagi gak sih? Nelfon istri saya nih. Sayang, kata saya, saya mau beli gunung. Wah, istri saya, istri saya, jangan ngangkapain. Mau beli gunung katanya. Emang belum survei, belum lihat lokasi, apa ke lu? Saya yakin, Pak. Bahwa saya percaya bahwa orang itu baik. Mas, Allah. Lu gak punya ada, gak susun lah, gak susun. Iya lah, ada rejeki waktu itu, Pak. Ada rejeki nih, mau beli gunung gak? Christian Ronaldo aja beli pulau, masa saya gak bisa beli gunung. Wah, siap, Pak. Agak jauh ya, tapi gak apa-apalah. Terus akhirnya? Ya, kayaknya DP lah, saya 150 juta. Oke. Astaga. DP 150 juta. Itu belum melihat tempatnya? Belum, masih ngeliatin. Foto doang? Foto, segala macam. Surat-suratnya akhirnya dikirim. Berbentuk tulisan Arap Kanji, Pak. Pokoknya tulisan Jawa gitu. Tulisan Jawa gitu. Surat jaman dulu. Sanskrit, Sanskrit. Iya, tulisan jaman dulu. Girik. Iya, pokoknya tulisan. Iya, iya, iya. Itu mau dihinin sama ke notaris. Nah, permasalahannya, Pak. Ketika saya ini, saya ngomong-ngomong ke anak-anak nih. Ditakut-takutin sama anak-anak. Hati-hati loh penipuan. Iya, penipuan, penipuan. Katanya. Saya setiap kali ketemu itu orang, pasti minta ini buat notaris segini. Ini segini. Kok lebih banyak mengeluaran nih kata saya nih. Akhirnya saya bilang, ya istri saya sampai sholat istri koral lu. Mau-mau aja lu beli gunung. Yaudah gue mau ambil. Udah di transfer lagi nih, 150? Udah, 150. Kayaknya ditelepon lah sama orang itu. Bang, saya mau ngambil duitnya gak jadi. Bentar. Sebenarnya tapi lu punya duit 650 juta buat beli gunung itu? Ada rezeki, gak ada. Kalah lu. Enggak, gak ada. Ujungnya tadi bilang, gak ada. Ada sih. Ada. Gila, gak ada. Gunung apa sih? Apa yang kepikiran? Kalau misalnya emang itu bersih. Emang itu beneran nih? Kalau itu beneran, Bel. Itu mau diapain tuh gunung? Saya mau bikin kanji ebel itu kandi. Kendi. Candi. Candi. Jadi lu mau beli gunung, nanti lu bikin candi ebel. Iya. Candi ebel nanti pakai karcis loh maksudnya. Semua aja, Kulu, kulu, kulu. Kaya. Kaya. Pakai karcis nanti kan. Presiden Obama datang. Terus taunya akhirnya ketipu karena apa? Enggak, bukan ditipu, Bapak. Cuman karena omongan Bang Regen, Rispo, teman-teman semua, menakut-nakutin saya. Akhirnya saya... Gak jadi. Iya, gak jadi. Batal deh. Batal deh. Nelpon lah, mohon maaf. Saya mau ngambil duit saya. Saya gak jadi kayaknya. Udah, gak apa-apa. Yang masalah yang notaris. Gak usah dibayar. Berarti duit 150 juta. Akhirnya... Anak saya struk katanya. Anaknya struk. Lah ini istri saya udah struk kata saya. Coy, coy, coy. Ini maksudnya mulutnya udah capek banget ngomongin saya. Sampai sekarang belum balik. Akhirnya udah dibalikin. Oh, udah? Udah dibalikin. Dibaikin, Wak. Ada aja cobaannya, Pak, ya? Iya. Rezeki berarti. Apa mau ngomongnya, Pak? Enggak ada sih. Dia ketipu juga. Selain beli gunung, Beli motor. Lihat motornya nih. Kita lihat motor apa yang dibeli nih. Ya Allah itu, Pak. Motor biasa aja ini. Hello Kitty. Ada Hello Kitty lagi joknya. Aduh. Ini berbulan lalu, Pak. Berbulan lalu ini, Pak. Ini kenapa, Pak? Bukan, itu pemiliknya. Oke. Coba ceritain, ceritain. Jadi, Aduh, aneh banget ini, Pak. Ini foto bagusin, Pak. Iya. Keren, ya, Pak. Keren, ya, keren. Datangnya, Astagfirullah. Kayaknya tukang beca, Pak. Sepedanya, motornya nih, Pak. Bukan kayak gini. Bukan kayak gini, Pak. Aslinya, Pak. Aslinya kayak apa? Aslinya ada foto-nya gak? Jadi, saya beli dia. Gak ada kayaknya deh. Gak ada, gak ada. Aslinya hancur, cur, hancur. Iya, hancur, Pak. Jadi, pas kita datang tuh, memang bisa dipakai. Jadi, motor itu bisa dipakai. Jadi, istri ngomong yang, mau beli motor buat ispentaris. Katanya. Inventaris. Investasi. Sudah ganti. Hah? Sudah ganti. Lu udah gak tahu. Investasi. Nah, itu kan, buat jalan itu, mau ke warung, segala macam, anak-anak itu kan, mau kemana, jadi beli lah, kata saya. Yaudah, beli cash. Itu yang beli baru, kata saya. Ini, beli baru. Istri saya. Istri saya. Iya, ngapain. Ntar kayak kejadian gunung lagi, kata istri saya. Kepikirannya, ke situ aja bini saya ini, ketakutannya. Trauma. Trauma. Udah, beli second aja, kata bini saya. Yang second, pakai aplikasi, Pak. Oh. Pakai aplikasi begitu. Nah, pesan lah, motornya gambarnya bagus banget. Betul rating orang ini, gede juga yang di aplikasi itu. Sellernya bagus. Bagus. Akhirnya, harganya 7 juta tuh. Udah datang lah motornya, buset. Bagus banget awalnya, pas dipakai 3 hari, pas langsung meledak. Hah? Iya, meledak. Dudar gitu. Ternyata dibuka, olinya kagak ada, cuma berapa tetes doang. Terus ini kenal potnya, jadi kenal pot partak, pokoknya dah. setangnya udah anggir, kata gue. Tapi kalau beli kayak gitu, kan harus disurvey dulu, harus datang dulu, Pak. Ya itulah kehebatannya, istri saya. Melukinkan, tapi kan bagi ebel, bagi ebel, duit 7 juta tuh, yaudah. Bukan gitu, Pak. Dia mau beli gunung 6,5. Ini, Pak. Maksudnya, kayak, ibaratnya, kok bisa dibohong lagi gitu? Iya, iya. Tuhan tuh, Pak. Tuhan itu ternyata baik, Pak. Kok bisa? Iya kan? Karena kita tuh kasih cobaan, dikasih rejeki, mampu gak kita menghadapin kayak gini tuh? Makanya saya melakukan sekarang, yaudah saya siap. Wih, luar biasa. Karena udah mampu. Iya, bukan masalah mampu. Ada rejekinya. Ini saya bes. Akhirnya saya udah kebeli Pespa. Oh, yang Pespa baru? Pespa baru. Wih, lebih pahal itu. Iya, lebih pahal. Tapi di Netflix ini ada relatif show baru, yang ada Ebel-nya, guys. Apaan itu, Pak? Jadi satu atap, satu atap ada 6 orang komedian, ya? Iya. Ada Ebel, Aldi Taher, Pras Teguh. Siapa tadi, Pak? Aldi Taher. Saya gak tahu itu orang saya. Pras Teguh. Si Lolok. Iya. Sama, satu lagi. Mang Oja. Kan ada 6. Baru 5. Mang Osa. Mang Oja, siapa? Mang Osa. Sama saya. Mang Osa. Mang Osa, Ebel. Aldi Taher. Pras. Molok. Pras Teguh. Pras Teguh. Pras Teguh. Pras Teguh. Pras Teguh. Pras Teguh. 6 ya? Kayaknya, kan? Mang Osa. Dodit Mulianto. Dodit Mulianto. Dodit Mulianto. Dengar-dengar berantem itu, Aldi Taher. Pak. Acom ke orang, Pak. Perkelahian. Masuk kamera berantemnya, katanya nih, dia yang ngiritain. Coba-coba. Dia katanya, wah Aldi Taher, parah tuh gitu, kan? Kalau kita ngomongin dia, dia tambah naik lagi, tambah seneng, Pak. Oh iya. Dipotong di TikTok, dimasukin ke Instagram media. Oh iya. Naik lagi diundang, kita gak dapet duitnya. Hehehe. Bener banget. Kita inisial aja, gimana kalau kita sebut dia. Semenusiaan. Nah kayak Pak, katanya kalau ada 6 orang komedian tuh yang tadi disebutin, ditumpulin dalam satu rumah dalam 6 hari. Iya. Itu, itu, itu. Katanya ada cinlok. Gak ada. Masa Allah. Ya kan, kan ngejar reality show kalau di luar negeri gitu. Iya, iya. Tiba-tiba ada kamera, kamera, kamera cinlok. Itu acaranya keren, Pak. Itu tuh, kita di satu rumah, dikumpulin. Kayak karantina, kan? Karantina gitu, Pak. Kayak gak ada komunikasi di luar gitu. Gak ada, kita sentuh komunikasi. Oke. Berapa hari? Selama, berapa? Seminggu, seminggu hari. Seminggu enam. Seminggu tujuh, seminggu hari. Sembilan, sembilan hari. Sembilan hari. Iya, satu minggu. Pokoknya satu minggu. Enam hari. Kita lihat dulu cuplikannya. Kita lihat dulu cuplikannya, teman-teman. Enam pria terpilih tinggal di satu atap bersaing untuk menjadi seorang gentleman. Dan mendapatkan 100 juta rupiah. Satu Atap, setiap Selasa, hanya di Netverse. Bapak nonton acara itu, Pak. Kenapa? Drama-nya, ininya sedihnya, keselnya real, Pak. Beneran, Pak. Gak dibuat-buat. Gak dibuat-buat. Gak ada settingan. Gak ada apa itu settingan, Pak. Kita di situ real, Pak. Mau. Gini aja deh, siapa yang menang. Jangan. Jangan. Dalam paling gedeg, Pak, ada satu momen inisial tadi, Pak. Si Bang Lolo sama salah satu. Ate-ate. Kita sebut aja dia, Pri Duyung, Pak. Jadi, saya ini gila nih, Pak. Emang? Ya, karena ada yang lebih gila, Pak, dari saya, Pak. Oh. Saya merasa di situ normal, Pak. Iya. Jadi ini momen, Pak, adegan itu ngebu, apa, anu, buah. Ngelempar. Megang buah? Buah, mainan. Oh, iya. Terus kelempar ke Bang Lolo. Gak sengaja? Gak sengaja. Tapi kan namanya ada adegan, ada kamera, profesional. Shooting lah, ini masih shooting. Wah, sering tawa-tawa. Hati kan kita gak tahu. Kelar lah, cut. Keluar lah, cet. Keluar si Bang Lolo sama si Pri Duyung ini. Bang Lolo medan pula, kan? Alamacem mana orang medan, kan? Si Lolo panas sekali itu orang. Keluar tanduk sama telinganya berpanas banget, kan? Tapi untungnya dia masih punya istri, Pak. Jadi bisa menahan egonya. Jadi, waktu itu dia ngomong sama si beruang ini. Berganjir lagi. Berganjir lagi. Gagak banget ini. Ngomonglah nih sama si ini tadi, kan? Baik, baik, baik. Mohon maaf ya, aku gak mau yang main lempar tadi. Sakit loh. Terus tiba-tiba nih orang. Kenapa? Iya, yang si itu, yang itu, gitar gula-gula ses itu. Ngomong gini. Kenapa? Emang aku seperti ini? Kenapa? Hal kamu gak suka. Kamera, kamera. Kedioin, kedioin. Tiba-tiba begitu. Lalu terus kan Bang. Nggak, bukan begitu maksudnya. Gue gak mau aja. Pokoknya gue mau keluar katanya. Sebagai teman, Pak. Ngomonglah sama Bang Lolo. Bang Lolo sabar, Bang Lolo. Ingat anakmu. Kata saya, si Pitung itu. Si Pitung. Saya gak tau. Saya gak tau pokoknya nama anak. Berdy, Berdy. Eh, pendeka. Pendeka nama anaknya. Cuma saya kecapasat si Pitung. Ketawa Lolo. Lolo, Lolo ketawa. Kan tadi. Komedi. Komedi. Mencairkan dengan komedi. Ketawa Lolo. Di dalam, Pak. Akhirnya di anuin sama Bang. Siapa saya lupa. Orang TV. Pajar-pajar. Ada crew lah ya. Ada crew. Pokoknya itu crew. Nani, kumpulin. Aldi, eh. Kamerah. Eh, 360. Diam lo sini. Ini acara gue. Ini acara gue. Lo bisa diam gak? Iya, lo yang diam. Lo yang diam. Lo yang istipar. Lo yang istipar. Langsung. Lo yang istipar. Kata dia, assabrallahulajib. Kamera, kamera. Videoin kamera. Gitu, Bang. Tapi gak ada. Gak ada kamera dinyalain. Gak ada. Itu kalau dihidupin kamera. Oh, tambah gila dia, Pak. Gitu. Gue baru tahu, loh. Ini beneran, kata gue. Dia lupa minum obat ini. Gue dari dulu di dalam-dalam, Pak. Teriak ke semonget. Jadi, gede. Jadi, lo merasa normal aja di situ, ya? Iya, Pak. Kalau saya mengimbang. Kalau saya mengikuti dia. Hancur tuh acara, Pak. Hancur kalau saya tambah gila. Hari pertama lagi itu? Hari pertama, Pak. Nah, itulah rasanya kita-kita kalau ngobrol sama. Iya, maaf, Pak. Maaf. Eh, lo tambah. Bapak ngomong sama gitar Spanyol itu, Pak. Iya, lebih marah, ya? Tapi katanya, ketika lo tinggal satu atap bareng sama orang-orang, walaupun lo udah kenal lama. Iya. Secara personal kenal. Tapi kan gak ada komunikasi sama orang luar. Lo bisa ngeliat orang-orang itu kayak gimana. Aslinya. Karena kan kalau biasa lo ketemu syuting. Kalau ini tidur bareng, nanti bangun. Tinggal bareng, kan beda, kan? Iya. Gue baru tahu, Pak. Ternyata? Si prastegu itu orang lembut, Pak. Masa lembut? Bukan malah dia... Oh, enggak. Wah, sih, Pak. Gondrong doang, ya? Gondrong doang, kata saya. Isinya mah... ... ... Lembut banget, Pak. Gisa. Lembut. Lembutnya gimana? Kayak gimana ya, Pak? Keibuan gitu. Baik, kayak punya orang tua, bapak, anak yang kasih tahu. Well, kalau misalkan dunia kayak gini, terus talaran ego. Oh, itu. Makan, stamina. Terus dirinya, ingat, katanya, jangan selama dunia begini itu keselamanya. Kita harus dikasih tahu nih kita semua tuh. Oh, bapaknya, ayahnya dia. Dia tiba-tiba langsung, tiba-tiba langsung pakai sini, itu... Apa tuh? Apa itu? Ini, kayak kain sini, langsung... Ingat, semua teman-teman langsung ceramah dia, Pak. Kocok banget, Pak. Nanti deh main di sana, Pak. Kocok banget, Pak. Kalau udah bubar. Udah selesai acara aja. Ada, nanti lagi mas. Tapi, kan itu ada challenge-challenge-nya, ya? Bel? Ada. Apa yang paling berarti? Nanti sampai ngelihat kecuplikannya ada uler, segala. Iya, yang paling takutin ini, Pak. Yang bakar api, Pak. Bakar api? Madamin api. Iya, yang madamin api. Masa Allah. Itu kalau, Pak, pemadamin api, Pak, salah-salah, Pak, kebakar tuh, Pak. Oke. Buset, kata saya, Pak. Oh, saya ingat Tuhan, Pak. Takutan, saya pertama kali, kan, mau matiin gitu. Takutan, Pak. Yang menang siapa? Saya nggak bisa kasih tau. Wah, bagus. Bagus, bagus. Nggak bisa diseretan panjang. Kalau bener-bener, berarti dapet 100 juta, tuh? Iya, bener. Nah, yang menang, yang mana sih? Ikutannya, Kathleen, berdua aja, satu atap. Wah. Nah, nyari 100 jutanya, gue, Ma. Baik lagi di acara. Acara dinguda, gadun. Itu acara khusus Kames aja, sendiri. Keren sih itu, acaranya the best. Butuh sporting talent, aman saya. Kamel, dari semua yang ikutan, yang paling kompetitif siapa? Kertorikiru nggak aman, artinya. Kompetitif itu apa artinya? Yang paling... Paling pengen menang. Iya, yang paling kamu kalah. Iya, itu. Itu, si Uda Pras, sama Bang Lolo, sama Bang Imam Darto. Kenapa dia berdua itu? Karena... Kayaknya butuh banget, David, kayaknya. Saya juga butuh, teman-teman. Saya sudah mau beli gunung. Saya juga butuh itu, Pak, sebenarnya, tapi kalah mulu sama mereka. Tapi saya yang lebih gedek tuh si Donit. Donit itu kan kalem, Pak. Iya. Di acara itu, Pak. Dia kayak merasa, gue pasti bisa juga, katanya. Jadi, kita agak ada bermusuh-musuhan gitu, Pak. Iya, emang bersaing. Iya, bersaing-saing gitu. Yang paling lo nggak bisa lupain dari acara itu apa? Ini. Si itu ya, si... Bintang tamunya Bang Ari Keriting. Oh, ada bintang tamu. Ya, lo kasih tau, dong. Ya kan, bintang tamu doang. Bintang tamu doang. Bukan surprise, Gaster. Bukan, ada lagi nanti surprise. Wah, keren doang. Tiap hari ada bintang tamunya. Ada, tiap hari ada bintang tamunya. Yang kelihat buat challenge-nya. Itu sih, momen yang menurut gue lucu banget. Dan salah satu datang juga nanti. Ada salah satu, Komika juga. Komika di... Sebelum hari akhir, dia datang. Hari akhir. Iya, pokoknya di momen berapa hari lagi, kita mau kelar, dia tiba-tiba datang, Pak. Wah, itu surprise. Iya, menurut saya sih. Keren sih acara itu, Pak. Ernest. Nggak usah dikasih tau, atau nggak usah ditanya-tanya. Lanji. Dia nggak bisa dipancing. Dikit lagi. Raditya Dika? Aduh, ntar aja deh nontonnya. Tiba-tiba ikut dia, Pak. Oh iya. Jadi peserta? Iya, pokoknya ini. Pokoknya nonton lah ya, gitu, Bel. Jadi penasaran nih. Bapak nggak percaya, kok tiba-tiba dia mau ikut gitu, biasanya kan kita tahu. Wah, sudah ini, sudah... Gak mau tahu kan? Nanti aja dah, kasih tahu dah. Deddy go bujir? Ya, salah lagi. Bicara itu, Pak. Tapi berarti penasaran banget, kita pengen nonton banget, dengar cerita dari lu aja, kayaknya keseruannya itu bakal luar biasa banget. Tanya kapan? Salah nanya. 25. 25 apa? Agustus. Juli. Ya, benar. 25. Juli ini, bener lagi. Berarti kalau Juli itu sebelum bulan apa? Ya, Maret. Ini obrolan kemana sih sebenarnya? Sebelum bulan Maret ya. Wah, itu nggak pernah bisa nyambut? Ya, oke. Ya, Bel. Berarti kalau habis Juli, nanti lagi tahun baru dong ya? Iya, makanya kita harus merayakan itu. Setelah tahun baru, kita akan melanjutkan. Kalau Abel ngerayakan tahun baru, baru kapan sih? April. April aja seru. April aja seru. Dia punya tau kalender sendiri. Terima kasih banyak, Eber. Jangan lupa mulai 25 Juli, hanya di Netverse. Yes. Oke. Jadi tonton terus, satu atap setiap hari Selasa, di Netverse. Prime time, all the time. Waktunya kita pamit. Tonton terus, TUNASIO Premiere. Yes, yes, yes. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.